Innamal mu'minun al-lazina iza zukirallahu wajilat kulubuhum Wa iza tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum Al-Furqan dimanapun Anda berada senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program kami jejak alumni kali ini Masya Allah Alhamdulillah kita dibunahkan Allah Ta'ala bersilaturahmi dan bertemu dengan salah satu lulusan ya set apa lolosan lolosan Masya Allah dengan beliau guru kita lestat baik haki hafiz Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah ini pertemuan kita sebenarnya tidak terlalu terencana ya namun Masya Allah Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Wai Haki dan bisa ngajak beliau untuk berdiskusi kali ini memang ada yang menarik karena dari informasi yang kita terima walaupun beliau itu adalah lolosan namun ada sebuah prestasi yang kita bilang ini sangat luar biasa sangat ya mungkin bagi kita ini yang sehari-hari hidupnya di Pondok Al-Furqan ya Ustadz ya beliau ini merupakan salah satu juara juara dari Olimpiade Matematika nah itu luar biasa kan jadi yang biasanya kalau kita di Pondok Al-Furqan itu mungkin nggak terlalu kaget dengan juara MTK Ustadz ya juara mungkin hafal hadis dan sebagainya namun beliau ini malah juara Olimpiade Matematika nah kita kan banyak kulik kisah-kisah beliau ya dari mulai beliau mungkin dari zaman Mondok di Al-Furqan sampai perjalanan dakwah beliau dan sampai dengan sekarang ini Alhamdulillah kita berlokasi di sekolah Al-Hanif yang terletak di Cilegon 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 Banten Cilegon Banten Cilegon Banten Masya Allah Masya Allah Nah Ustadz ngomong-omong Ustadz Bayhaki ini di tahun 2001 Ustadz ya waktu itu saya masuk se-1999-1999 keluar di luar 2001 Nah itu gimana ceritain Ustadz awal mula Ustadz tahun 99 itu kok ada kepikiran mau Mondok di Al-Furqan lu gimana Ustadz kebetulan saya dulu dari jalanan dari jalanan ah ingin hijrah Nah Alhamdulillah waktu itu saya ketemu dengan beberapa ikhwan nah pertama itu pingin ke Ustadz Yajid tapi ke Darulah di Ustadz Yajid tahun 88 itu itu ada sedikit kejadian nah terus waktu itu Alhamdulillah saya ketemu dengan Ustadz Muhajir ah dari Cirebon beliau menyarankan kalau mau belajar di Al-Furqan Alhamdulillah saya masuk sana pas penerimaan murid baru jadi saya masuk jadi murid tertuah berarti sempet ada gejolak hijrah di saat itu Ustadz ya ya apa yang bisa membuat Hi seperti Ustadz mengajak untuk hijrah dulu dari mana datangnya itu ah apa ya Hai hidup di jalanan untuk serba penuh ketakutan walaupun kita apa seakan-akan dikelilingin dengan banyak orang-orang yang membuat ingin kita tetapi kita itu selalu akan ketakutan nah disitu itu tidak ada rasa uang itu begitu melimpah tetapi apa ya rasa tenang ketenangan tidak ada dan Alhamdulillah waktu itu ah Allah memberikan petunjuk untuk kembali ke jalannya Masya Allah Masya Allah memang luar biasa Ustadz ya Masya Allah dari kehidupan jalanan seperti itu setnya dan Allah berikan hidayah kepada Ustadz untuk bisa dan Allah mudahkan Ustadz bisa ke Al-Furqan ya saat-saat itu saat Ustadz pertama kali ke Al-Furqan dengan background yang seperti itu apa dulu yang Ustadz rasakan dari para asatid kita di sana Ustadz Masya Allah Halo saya masih ingat dengan asatid kebetulan kan kalau asatid di sana itu ah seumuran dengan saya jadi betul-betul saya dengan Ustadz Yanuddin Ustadz Abdul Aziz Rahimallah Ustadz Abdul Hamam itu betul-betul dekat jadi banyak nasihat-nasihat yang beliau apa ah ah memberikan saya ah motivasi gitu kan untuk ah terus belajar saya sendiri mohon maaf saya seorang diseleksia ada kebutuhan khusus jadi untuk ah bahasa itu sangat apa ya kesusahan gitu di dalam berbahasa untuk berbahasa Indonesia saja berbahasa Indonesia untuk yang bagus saja itu sangat susah dari kecil itu untuk menulis dan membaca itu hal yang ini dari Allah Alhamdulillah Allah beri kemudahan dan di Al-Furqan itu kan betul-betul belajarnya yang apa ya bahasa ya bahasanya betul-betul di gembleng Alhamdulillah semua Ustadz itu betul-betul ah ah totalitas totalitas betul-betul dari pagi sampai malam para Ustadz Ustadz di sana ah memberi apa kami ya Hai motivasi dan ilmu-ilmunya itu Insyaallah ada sempat rasa Ustadz Bayhaki saat itu eh apa yang merasakan kembali futur atau bosen atau gimana nggak saat itu di Al-Furqan Ustadz kalau futur sebetulnya tidak tapi apa ya saya akan mempunyai seorang ibu kebetulan ibu sendiri dan ya ada ada beberapa masalah yang di rumah itu yang harus saya selesaikan karena ah permasalahan orang tua ya waktu itu kebetulan Bapak sekitar tidak ada meninggalkan beberapa apa hutang dan lainnya Nah itu maka saya sebagai anak laki-laki harus sempat mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu siapa Ustadz yang paling Ustadz apa ya ingat nasehatnya dan sampai sekarang masih terngiang di benak Ustadz dan mungkin sampai sekarang masih Ustadz jalanin nasihat-nasihat semua ya kalau di sana mungkin ketika saya ada di matematik itu mungkin doa dari Ustadz Ubaidah dulu waktu kebetulan saya waktu di Al-Furqan sempat beliau ketika masih kecil saya membimbing beliau matematik terus beliau sedikit mendoakan saya semoga nanti jadi guru matematik Alhamdulillah ternyata Allah hijabah disitu terus ah Ustadz Jainuddin selalu memberi nasihat ke saya untuk mempunyai satu apa ya kelebihan ilmu kalaupun kita enggak mungkin ya semua orang itu di yang mondok itu terjun ke dakwah semua tapi harus terus menjadi penupang dakwah Nah penupang itu jalannya macam-macam gitu pernah apa yang paling Ustadz rasakan hal yang tersulit yang Ustadz alami di Al-Furqan saat itu saya kesana itu tanpa bekal sama sekali eh bulan pertama bulan eh bulan pertama itu saya udah nggak bisa apa ya nyuci aja udah nggak pakai sabun karena udah enggak punya uang sama sekali gitu kan tapi Allah memberi apa jalan ada orang yang mencari tenaga kerja sebetulnya saya udah mencari tenaga kerjaan tapi memang sulit karena waktu belajarnya sangat padat ya waktu tuh ah mencari untuk pengurukan SMP Muhammadiyah SMP Muhammadiyah di Sidayu itu untuk menguruk tanah nah kebetulan disitu tidak ada sama sekali yang 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 mau gitu kan waktu itu saya mau tapi ah jamnya jam 11 malam gitu kan baru ah baru bekerja awalnya beliau kerja kok malam gitu enggak nggak mungkin beliau udah nyari nah malam-malam itu mencari saya lagi kemarin yang mencari nah kebetulan ketemu Alhamdulillah dari situ saya kerja dapat kerjaan nguruk SMP Muhammadiyah itu nguruk apa ya itu kayak gamping dia apa di situ Alhamdulillah pulang jam sampai jam 2 dari jam 10 sampai jam 2 pagi dan Alhamdulillah itu bisa untuk kehidupan di pesantren gimana dulu saat ibu Ustadz tahu Ustadz hijrah dan Ustadz memilih untuk mondok di Al-Furqon gimana dulu tanggapan beliau dan saat Ustadz kembali lagi ke sana ke ibu gimana tanggapan sangat mendukung saat mendukung karena memang apa ya mungkin kaget ya kalau di masyarakat mungkin saya kan udah benalu gitu kan ya tapi Allah izinkan itu kan izinkan untuk saya berhijrah dan Alhamdulillah lagi ketemu di Al-Furqon itu betul nikmat terindah yang saya ini perjalanan hidup saya ibaratnya selama ini saya merasakan tuh ya hidup terindah itu ya saat di sana gitu pengen sekali saya itu nanti kembali ada di Al-Furqon tapi saat ini saya harus apa itu mengurus anak-anak saya kebetulan anak-anak saya kan kebetulan juga diseleksia jadi saya harus apa sama istri eh apa homeschooling di rumah Alhamdulillah kebetulan juga sama mereka ah lebih ke matematik matematik science nah jadi sesuai dengan orangtuanya lah gitu jadi saya lebih mudah untuk mendidik mereka bicara soal matematika kita memang tahu informasi Ustadz saat itu Ustadz menjuarai olimpiade matematika nah dari mana dulu awal Ustadz bisa tertarik ilmu matematika awal saya ke Banten itu sebenarnya ke kakak kakak saya ada di Banten nah kakak saya itu trainer sempua kebetulan trainer terbaik nasional nah itu sempua nah saya diajarin sama beliau goti lembaga terus ketika di sempua itu kan ada beberapa permasalahan permasalahan ada hal-hal yang ini akhirnya saya mencoba membuat sendiri dengan sempua jari Oh teknik-teknik yang itu sempua jari karena kalau sempua kan berhitungnya dari depan ya tidak sesuai dengan kurkulum di sana saya bagaimana ah Hai matematik itu sesuai dengan apa yang di Indonesia itu teknik berhitungnya lebih cepat sebagai sempua dan dibawa kalau semua kan enggak boleh dibawa di sekolahan gitu bener-bener karena teknik sempua itu sangat tren dulu Satya itu anak inget banget saat anak dulu tuh SMP kalau nggak salah jadi dulu kita baru 2000 sekitar 2013-an lah Ustadz ya jadi saat itu teknik sempua itu bener-bener dikenalkan ya kita juga teknik berhitung cepat kan saat itu mau menghadapi uan lagi jadi caranya gini-gini Oh ya cepet juga gitu kan jadi akhirnya salah satu lembaga yang menangani sempua itu cukup ini waktu itu rame kan disitu oke terus eh kok bisa Ustadz bisa ikut olimpiade itu Ustadz olimpiade matematika kayak gitu Ustadz Apakah dulu satu hanya coba-coba atau memang didaftari oleh kakak atau gimana ah ketertarikan awal itu karena saya dimentorin oleh Pak Ritwan Pak Ritwan itu kebetulan beliau trainer Indonesia untuk olimpiade nah beliau mempunyai lembaga itu KPM 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 di Bogor oke nah beliau yang sering mengadakan dengan olimpiade olimpiade di Indonesia nah dari situ Oh kok cocok nih sama saya nalar gitu kan penalaran matematika dengan dengan menggunakan alat Nah itu akhirnya saya tertarik lebih mulik gitu kan seneng dengan yang mulai-mulai kebis nah akhirnya saya mempunyai kebetulan istri juga mendukung di pendidikan beliau juga ah orang sayang Nah kita membuat lembaga sendiri luar biasa masih sampai sekarang lembaga nya Alhamdulillah untuk di Serang Gilgon ada empat ucapkan Masya Allah itu yang usah bilang cabang lembaga pusat itu oke terus waktu itu set lomba dimana dulu lomba itu lembaga saya ikut APM lomba guru ya matematik ada di IPB IPB terus ada di Ancol juga mungkin kan kadang pindah di Alhamdulillah Allah memberi ya apa ya itu kemudahan lagi kemudahan di situ ya saya juga enggak nyangka ya ternyata ada pesan gitu kan saya sendirikan hanya lulusan SMA lulusan SMA kan butuh untuk mengajar itu kan butuh salah kalau untuk kuliah kayaknya saya udah udah nggak memungkinkan ikut perlombaan-perlombaan guru itu Alhamdulillah diizinkan kebetulan saya memakai nama dari Alhani dari dari wakil Alhamdulillah Alhamdulillah yang mendukung kami mendukung kami jadi saya mewakili Alhani bersama istri saya itu jadi juara ya Asya Allah dapat pernah dapat gold silver dan bronze bro Insya Allah Insya Allah itu prestasi yang luar biasa ngomong-ngomong soal Alhani ya Masya Allah kita bersekaran ini berada di Alhani pihak setnya luar biasa saat kita awal masuk dengan bangunan yang begitu luar biasa Masya Allah Alhamdulillah setnya ini Alhani ini sebenarnya islamic boarding school berarti dia ada asrama nya ada asrama untuk SMP dan SMA akhwat ya akhwat kalau ikhwan baru dibangun Oh insya Allah mungkin kalau mudah-mudahan tahun depan udah mudah-mudahan berarti dari depan sampai belakangnya awal semua kelasnya bukan kalau SD ada TK terus SD SD masih campur cuma terpisah kelasnya tetapi masih dalam satu komplek terus kalau SMP SMA akhwat semuanya SMP SMA akhwat berarti gedung sana yang ada apa namanya pagernya dua lapis itu itu TK ya saatnya TK bukan TK sebelah sana Oke sekarang ini merupakan salah satu staff pengajar di Alhani fiasatnya membantu hanya membantu untuk kelas ini sayang med sayang klub ya kebetulan dari pihak SD maupun Alhani tak mumpun SMP meminta kami untuk membimbing anak-anaknya di kelas ah klub matematik dan sayang menurut Ustadz nih apa hubungannya dengan matematika dan dakwah apakah kelebihan yang saat ini Allah berikan ke Ustadz di bidang matematika itu relate dengan dakwah yang saat ini ya kita bilang Alhamdulillah Ustadz berada di lingkungan yang Islam ya kan Ustadz apa yang bisa Ustadz ceritakan soal soal kalau secara untuk din Insyaallah Alhani itu udah Salaf udah udah ini ya Nah sekolah-sekolahan Salaf gitu nah tapi kan untuk menarik menarik dari orang-orang luar betul kan itu kita juga ini misalku juga ada di situ besok betulnya kan matematik itu kalau dulu ah Ustadz tadi waktu di Alpurqan fondasi tiga ilmu itu yang harus dikuasai matematik bahasa itu dua itu yang yang harus nah itu yang sering-sering ini saya denger disana tuh kalau matematika sama ilmu bahasa kalau dua-duanya dikuasai Insyaallah nanti baru mesananya akan dimudang kalau saya di bahasa yang nggak bisa itu selesai sampai sekarang masih Alhamdulillah Allah ya masih belajar lah ya terus belajar Insyaallah mencari metodologi yang sesuai dengan saya karena saya termasuk orang yang dan khusus jadi harus dengan cara yang khusus gitu Insyaallah Masyarakat-masyarakat Kapan terakhir Ustadz ke Alpurqan istilahnya nih kangen sih Alpurqan ya Allah ya Rabbi Hai ingin banget kalau kalau denger Alpurqan udah Ya Allah makanya ketika Ustadz Ustadz ke sini kayaknya ini sebagai apa ya ah pelipur ya untuk saat ini kan masih fokus ke anak-anak saya mempersiapkan anak-anak untuk pesantren jadi sebelum mereka pesantren karena ah apa ya anak pesantren itu kan butuh-butuh apa ya tidak ah tidak serta-merta kita langsung ke pesantren harus butuh persiapan sedangkan anak-anak saya ya seperti saya diseleksia juga jadi harus step by step matematika sains kita selesaikan dulu di rumah jadi nanti di ketika di pesantren mereka udah tidak belajar sudah cukup nah disitu udah umpamanya yang SMP dia udah udah belajar udah menyelesaikan pembelajarannya SMA Nah akhirnya kan nanti ke mudah-mudahan sih harapan saya ketika dia pesantren itu lebih ya lebih siap lagi lah usaha belajar gitu terbayang nggak sih Ustadz ya kalau Ustadz cerita dari awal Ustadz berada di anak jalanan masuk pondok juara alimpiade matematika sekarang Ustadz berkeluarga itu gimana rasanya gimana ya saatnya Asya Allah ini suatu Asya Allah ya namanya Hidayah ya Allah mudah-mudahan dan saya ya Hai Allah izinkan untuk menjadi penyokong penyokong dakwah ini kalau hantu dan Ustadz lain kan memang betul-betul udah ada di ini ya dan saya mudah-mudahan Allah tetapkan saya itu ada di jalan dakwah ini walaupun hanya sebagai penyokong di bagian bawahnya ya luar biasa ya Ustadz kalau kita bilang apa yang Ustadz punya keterampilan ini di bidang matematika ini kita berharap itu yang membawa orang mendapatkan hidayah juga nanti insya Allah dia tertarik juga belajar matematika belajar diniah juga dan sebagainya terakhir Ustadz Anda minta nasihat Ustadz kepada orang-orang yang mungkin hampir sama saat ini nasibnya seperti Ustadz yang dulu ya berada di jalanan mungkin juga seperti Ustadz yang berkebutuhan khusus dan sebagainya dan sekarang mungkin hampir terpanggil dengan hijrah itu tadi mungkin apa yang Ustadz nasihati jika ada hal-hal itu terjadi pada orang yang mungkin saat ini melihat Ustadz untuk menasihatin diri sendiri aja masyarakat Ya Allah kalau hal itu kayaknya saya masih belum belum makan saya untuk hal yang beri nasihat-nasihat yang semacam itu selesai apa yang jelas memang kita memang harus berani kalau kita ingin hijrah setnya Insyaallah kalau kalau kita niat untuk hijrah Allah itu akan memberi jalan rintangan ah memang berat banget berat-berat untuk meninggalkan hal-hal yang semacam itu ya mungkin dari kata-kata aja saya sudah udah hanyikan orang kalau melihat saya bicara orang-orang yang jalanan tahu Oh itu udah 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 pada nonton nih yang temen-temennya Mas bayi haki nih Nah udah mudah-mudahan antum-antum semua yang masih di sana diberi daya ulama Insyaallah warakalaikum para penonton semua yang tadi kita saksikan dan kita simak bersama merupakan sebuah sebuah pelajaran hidup ya saatnya sebuah pelajaran hidup yang mana Allah itu tidak akan menutup mata pada orang-orang yang ingin beri hijrah jadi jangan pernah takut jikalau kita memang berada saat ini di kehidupan di jalanan ingin berharap ingin ingin berubah ya saatnya karena dari niat aja Allah itu sudah mudahkan apalagi tadi cerita usaha behaki wasanya beliau itu hidup di jalanan yang kita tahu ya walau alam seberapa berat orang yang terbiasa hidup di jalan dan ingin meninggalkan kehidupannya itu dari sebuah hitam ke yang putih usaha maksudnya pastinya kita akan benar-benar sulit sekali untuk untuk menghapus noda-noda tersebut tapi Masya Allah Allah mudahkan jalannya usaha behaki dimudahkan untuk mondok pesantren ya kan dan juga saat ini beliau Allah berikan sebuah prestasi dan keterampilan khusus di bidang pelajaran matematika dan itu membawa keberkahan juga pada kehidupan beliau saat ini dipercaya juga mengelola dan membantu salah satu sekolah di Alhanib ini dan juga beliau mempunyai bimbel luar biasa itu luar biasa makanya sebuah miracle atau apa namanya sebuah hal-hal yang yang diluar daripada ini semua Allah rahasiakan ya kan dan juga Allah akan bantu pada orang-orang yang memang ingin berusaha warakal fikum Ustadz wa hakih sekali lagi terima kasih atas waktunya atas berbagi cerita kepada kita semoga apa yang kita saksikan dan kita sajikan ini membawa manfaat untuk kita semua mudah-mudahan amin 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 jazakumullah airan esatnya dan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun ada berada demikian episode jejak alumni kita pada hari ini silahkan dibagikan konten ini jika bermanfaat agar manfaat dan juga kegunaan dan juga pahala bisa kita bagikan juga saat hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak demikian kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh